Halo Sobat Gede Kopi, Infinix merupakan salah satu brand smartphone yang memang harus diakui kurang terkenal di Indonesia. Jadi wajar saja sebagian orang tak menyadari bahwa baru-baru ini Infinix meluncurkan Smart 6. Nah, bagi Sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 7 kelebihan dan kekurangan Infinix Smart 6. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Kelebihan pertama, desain cantik. Berbicara mengenai desain memang berbicara mengenai selera. Apa yang cantik menurut Sobat belum tentu cantik menurut orang lain. Begitu juga sebaliknya. Namun tentu saja kita tidak bisa membandingkan desain Infinix Smart 6 ini dengan desain smartphone lain seharga 2 jutaan. Maka dari itulah admin menyebut desain yang cantik merupakan salah satu kelebihan Smart 6 ini. Walaupun desainnya mungkin terbilang biasa saja, namun ini sudah sangat cantik untuk smartphone yang hanya dibanderol senilai 1,2 juta saja. Namun memang sedikit disayangkan ketika melihat bagian belakang, tepatnya pada bagian modul kamera. Terlihat jika di sana seolah-olah ada 3 buah kamera beserta 1 LED Flash. Namun kenyataannya smartphone ini hanya memiliki 2 buah kamera belakang, sementara 1 bulatan hitam lainnya hanyalah hiasan saja. Kedua, layar super lega. Jika harus jujur, admin akan bersyukur ketika membeli smartphone seharga 1,2 juta dengan layar berukuran 6 inci. Walaupun banderol harganya sangat murah, namun smartphone ini sudah menggunakan layar super lega. Infinix Smart 6 menggunakan panel berjenis IPS LCD berukuran 6,6 inci dengan resursi 720 x 1600 piksel. Sayang sekali memang bezelnya terlihat sangat tebal, namun tidak masalah dan bisa dimaklumi mengingat harganya yang super murah. Kalau berbicara mengenai kebutuhan smartphone semurah ini, mungkin hanya digunakan untuk sosial media, chatting, ataupun menonton video. Nah, kalau masalah ini sih, sudah pasti Infinix Smart 6 dengan kelebihannya di sektor layar akan sangat menggoda. Ketiga, Android 11 Go Edition Saat kita melirik pada spesifikasi dapur pacu, tentu saja kita tidak bisa berharap banyak. Lantas apa yang menjadi kelebihan Infinix Smart 6 di sisi dapur pacu? Hardware memang kurang bisa diandalkan, namun software bekerja untuk memberikan sedikit bantuan demi mendongkrak performanya. Infinix Smart 6 menggunakan XOS 7.6 khas Infinix sejak dulu. Namun yang menjadi pembeda adalah Android 11 Go Edition yang digunakan. Ya, untuk smartphone entry-level, Android Go Edition memang sangat sering digunakan demi meminimalisir penggunaan resource oleh sistem. Android sendiri sudah memperkenalkan versi Go Edition sejak beberapa tahun silam. Dan sudah lumayan banyak brand Android yang menggunakan sistem operasi ini untuk smartphone entry-level mereka. Demikian juga Infinix Smart 6 demi mendapatkan efesiensi kinerja yang lebih baik. Keempat, dual camera. Memang sangat aneh rasanya ketika kita bisa mendapatkan dual camera hanya dengan uang 1,2 juta saja. Bagaimana tidak, para kompetitor dari brand lain pasti akan kesusahan untuk memberikan dual camera jika harus menjualnya di angka semurah ini. Mari kita lihat Realme Narzo 50i yang juga baru saja meluncur belum lama ini secara resmi di Indonesia. Smartphone tersebut dijual dengan harga 1,6 juta untuk varian RAM 4x64GB. Namun ketika melirik kamera belakang, ternyata hanya ada satu lensa beresolusi 8MP saja. Bagaimana dengan Infinix? Smartphone ini menggunakan lensa 8MP untuk kamera utama dan 0,8MP untuk depth sensor. Sementara untuk kamera selfie, Infinix Smart 6 menggunakan kamera 5MP. Kelima, baterai besar. Layar yang besar tentu akan membutuhkan konsumsi daya yang lebih besar juga. Apalagi nanti jika sobat ternyata menggunakan smartphone ini untuk menonton film hingga berjam-jam lamanya. Tentu daya tahan baterai harus bisa diandalkan. Aktivitas scrolling sosial media atau chattingan pun juga demikian. Karena layar kebanyakan menyala tentu butuh daya ekstra. Nah, disinilah letak kelebihan Infinix Smart 6 yang hadir dengan baterai sebesar 5000 mAh. Infinix sendiri mengklaim kalau smartphone ini bisa bertahan selama 87 jam mendengarkan musik, 31 jam menelpon, dan 23 jam menonton video. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya ada juga beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membeli Infinix Smart 6. Kekurangan pertama, chipset loyo dan boros. Untuk kurusan dapur pacu, Infinix Smart 6 gunakan chipset Unishock SC9863A fabrikasi 28nm. Secara performa, chipset ini sudah pasti tidak bisa diharapkan terlalu banyak. Bahkan, untuk keperluan sosial media dengan aplikasi yang semakin berat belakangan ini, mungkin juga harus banyak bersabar melihat performanya. Kekurangannya bukan hanya pada performa saja, namun juga chipsetnya yang boros. Chipset dengan fabrikasi sebesar itu seharusnya beredar di tahun 2016-2017 silam. Namun, di tahun 2021, di mana chipset low-end sekalipun setidaknya sudah banyak yang memiliki fabrikasi 11nm. Sebagai informasi, semakin besar fabrikasi chipset, maka semakin boros juga konsumsi baterainya jika dihitung di atas kertas. Demikian juga sebaliknya. Kedua, port micro USB. Sekarang ini di tahun 2021 dan sudah zamannya menggunakan USB Type-C. Bukan hanya untuk produk mahal saja, namun juga Android smartphone entry-level. Bahkan, sekelas TWS yang dijual hanya 200 ribuan saja terkadang sudah menggunakan USB Type-C untuk port pengisian daya. Namun, mengapa Infinix malah menggunakan port micro USB 2.0 yang tergolong sudah jadul? Nah, itulah tadi ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan Infinix Smart 6. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Oke sob, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like video ini. Dan saya Admin Gede Kopi, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.